Pemirsa terima kasih, Anda masih tetap bersama kami. Memperingati Hari Kusta Sedudia, tanggal 30 Januari 2022, warga Kompleks Kusta Jogaya Makassar melakukan aksi gerakan kampanye hapuskan diskriminalisasi penderita kusta. Memperingati Hari Kusta Sedudia yang jatuh pada tanggal 30 Januari 2022, warga Kompleks Kusta Jogaya Makassar Jalan Dangko, Kelurahan Balang Baru, Kecematan Tamalate, Kota Makassar melakukan aksi gerakan kampanye hapuskan stigma dan diskriminasi kusta pada minggu pagi. Gerakan kampanye ini bertujuan menghilangkan stigma negatif terhadap masyarakat mengenai penyakit kusta. Pelaksana tugas Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Dr. Arman Bausat mengatakan, sangat mengapresiasi serta mendukung aksi gerakan kampanye hapus stigma dan diskriminasi penderita kusta. Yang menambahkan, walaupun tiap tahunnya muncul kasus baru, namun penyakit ini bisa dapat disembuhkan. Peringatan Hari Kusta Sedudia yang dilakukan di sini, itu saya kira kita apresiasi dan sangat mendukung. Ini juga dalam rangka upaya sosialisasi kepada masyarakat, bahwasannya kusta ini sembuh dan mereka layak dan tidak bisa didiskriminasi oleh masyarakat sekitarnya. Ketua Panitia Muhammad Farhan Yasin mengatakan, kegiatan ini setiap tahunnya diperingati pada minggu ketiga di bulan Januari dan menjadi kegiatan rutin untuk membuka cara pandang pemahaman masyarakat terkait penderita penyakit kusta yang tidak untuk dikucilkan di kehidupan sosial masyarakat. Harapan-harapan kepada masyarakat, ya terimalah kusta sebagai apa adanya dan kami penderita kusta tidak untuk dikasihani, tapi terimalah kami sebagai manusia, sebagai apa adanya. Farhan menambahkan, banyak dari penderita kusta berharap dapat diterima di tengah-tengah masyarakat seperti layaknya masyarakat lainnya. Rusmawan Dirara, Selaibes TV